Halo, Assalamualaikum ketemu lagi dengan ibu kali ini ibu akan berbagi tips supaya sukses di usia 40an bagaimana caranya? simak terus video ini ya tips yang pertama kita mulai dengan doa, terutama doa dari orang tua, jadi kalau ada kesempatan selagi orang tua masih hidup kunjungi dan bahagiakan mereka jangan berhitungan masalah uang masalah pendapatan masalah pekerjaan dan lain-lain insyaallah, kalau ada kemauan pasti ada jalan tips yang kedua adalah dengan usaha keras bagaimanapun juga rezeki itu tidak bisa datang sendiri kita harus berusaha dengan lebih daripada orang lain kalau orang lain tidur kita harus bekerja kalau orang lain males-malesan kita harus belajar begitu seterusnya tips yang ketiga adalah ikhtiar setelah kita berdoa setelah kita berusaha kita harus berikhtiar kemana-mana Tuhan adalah satu-satunya yang mempunyai rezeki dan mempunyai takdir kalau kita meminta kepada Tuhan apapun itu pasti dikabulkan dikabulkannya dengan saat itu juga atau ditunda atau diberi yang lebih baik kita harus percaya itu kita harus ingat itu ketika kita dalam kesulitan ketika kita sedang jatuh menuruni tangga Tuhan ada dan Tuhan akan menolong kita tips yang keempat adalah tawakal jadi segala usaha yang kita lakukan segala doa yang kita lakukan ini kita pasrahkan kepada yang maha kuasa hasil apapun yang kita terima harus kita syukuri dalam menjalani hidup ini kita harus bersikap ikhlas apapun yang kita terima apapun yang hilang dari kita harus kita ikhlaskan karena semuanya adalah kepunyaan Tuhan jadi kiat sukses di usia empat puluhan adalah yang pertama doa yang kedua usaha yang ketiga ikhtiar dan yang keempat adalah tawakal sedangkan kiat sukses menjadi orang yang beruntung yang pertama adalah menjadi orang yang bertakwa apa yang diperintahkan Tuhan kita jalani dengan sebaik-baiknya dan apa yang dilarang oleh Tuhan itu kita jauhi sebisa mungkin kalau kita berbuat kesalahan segera bertobat atau segera meminta maaf yang kedua adalah bersikap jujur baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan perkataan yang jujur itu akan mendatangkan rezeki kepada kita dan perbuatan yang jujur itu akan dilihat oleh Tuhan yang maha kuasa dan nanti Tuhan yang akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang kita perbuat kalau dalam satu agama itu ada yang disebut dengan hukum karma memang benar itu akan terjadi kepada kita apa yang kita perbuat itu akan kembali kepada kita seandainya kita berbuat baik balasannya akan baik pada kita demikian juga kalau kita menjadi orang yang tidak baik menjadi orang yang curang menjadi orang yang dengki, iri semuanya akan kembali kepada kita tips yang ketiga adalah kita harus berpikir dan mempunyai planning sendiri kita tidak boleh mengikuti orang lain atau mengikuti arus apapun yang akan terjadi kepada kita adalah berdasarkan pemikiran kita boleh kita mempunyai kawan namun tidak semua yang dari kawan itu kita ikuti kita harus menjadi diri sendiri kita menjadi orang yang baik maupun orang yang jelek kadang-kadang karena pengaruh kawan jadi sebaiknya kita pintar-pintar memilih kawan yang baik dan menjauhi kawan yang buruk begitu dalam kehidupan ini harus kita pegang teguh supaya kita tidak salah jalan oke itu saja tips dan trik dari ibu supaya kita menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang bahagia di usia 40an dari kota Yogyakarta ketemu lagi di video selanjutnya minal a'idin wal fa'idin mohon maaf lahir dan badin terima kasih atas perhatiannya ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum bye-bye selamat menikmati